Halo penggemar drama Korea, kembali lagi di channel youtube anak drakor Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel akun ini Nama Choi Tae Jun mendadak menjadi perbincangan seluruh jagad internet Ia menjadi salah satu aktris Korea yang saat ini paling banyak dicari Tae Jun sah menjadi suami Park Shin Hye pada 22 Januari 2022 Mari kita simak profil Choi Tae Jun selengkapnya disini Choi Tae Jun mulai dikenal setelah ia membintangi sebuah melodrama yang berjudul Exit Meski demikian, ia ternyata mulai debut sejak tahun 2001 sebagai artis cilik Ia memainkan karakter Jo In Sang saat masih muda dalam sebuah drama berjudul Piano Dari situ ia mulai mengasah kemampuan aktingnya Nama Choi Tae Jun sendiri makin terkenal setelah memerankah toko protagonis dalam drama berjudul Padam Padam pada 2011 lalu Ia pun kembali didapuk dalam drama adaptasi Webtoon berjudul Adolescent Medi pada 2013 Dari situ ia pun mulai membintangi banyak drama populer seperti Missing Nine, Suspicious Partner, dan lain sebagainya Menyewa kehidupan pribadi Tae Jun sendiri bukanlah orang yang terbuka Meski demikian diketahui ia dan Park Shin Hye sudah berkencan sejak 2017 lalu Choi Tae Jun merupakan aktor kelahiran Korea Selatan 7 Juli 1991 Di awal karir Choi Tae Jun bernaung di agensi Hawaii Brothers Korea Sedangkan untuk saat ini Choi Tae Jun berkarir bersama agensi studio Santa Claus Entertainment Choi Tae Jun memiliki golongan darah O dan tinggi badan 183 cm Choi Tae Jun bukan hanya aktor tetapi juga pembawa acara yang handal Acara Halo Kanselor yang menggait Choi Tae Jun sebagai salah satu presenter tetap Membuatnya meraih penghargaan Rookie Award in Talk Show di KBS Entertainment Award 2016 Choi Tae Jun dan sang istri Park Shin Hye dikenal bersih dari kontroversi Namun Choi Tae Jun sempat terseret skandal Jung Joon Yang yang menyebarkan video seks dengan banyak wanita di grup chat Choi Tae Jun ikut menerima komentar kebencian karena kedekatannya dengan Jung Joon Yang Choi Tae Jun kabarnya memilih mundur dari drama Hotel The Luna karena terseret skandal tersebut Namun beredar pula kabar bahwa Choi Tae Jun sebenarnya mundur Karena keberatan dengan perubahan arah karakter yang tidak sesuai kesepakatan awal Itu tadi profil Choi Tae Jun yang sudah sah menjadi suami Park Shin Hye Dan sebentar lagi akan menjadi ayah Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk berbagai update berita artis Korea lainnya Terima kasih Terima kasih